Nah Bapak Ibu yang saya dapatkan ya, terima kasih Allah semuanya wa ta'ala Tuhan hati-hati karena sekarang makin banyak makanan yang tidak halal yang dijual di sekitar kita Sekarang ini ada warung-warung B1, B2 Ada sate B1, sate B2, tongseng B1, tongseng B2, gulet B1, gulet B2 B2 itu dagingnya daging apa? Nabi, kalau B1? B1 itu masaknya menggunakan daging kambing balak Kambing balak itu di jangkota Bahasa Inggrisnya itu kiriks Skuppit Skuppit Malah, uji sama mereka waktu yang masak menggunakan daging bebek dalap Kenapa Pak? Kenapa Bu? Bebek dalap itu kenapa? Ini kan bener-bener so ngacu ke tangan Oh sudah bener-bener so Bebek balak itu kok dikos mirok Oh Ojak kekawatan yang ada di jalan Kaliorang Niaya bakso Salah 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 saya ulangi Bapak-Ibu yang pernah makan masak menggunakan daging babi ada kemana? satu yang lain? dua dengan saya kalau gak tau gak ada masak gak tau gini ini misalnya Bu Panjen kan beter ngacung lu kan namemang tidak? belum pernah atau jangan-jangan pernah tapi tidak tahu? belum tahu jangan-jangan pernah mungkin juga sering tapi tidak tahu Bapak-Ibu Pancenak dikangur men daru bakso berapa orang? katakan ini merupakan bakso satu dua tiga empat 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 tujuh Bapak-Ibu Pancenak kira-kira bakso-bakso di Jogja ini aman atau tidak? aman aman boleh atau tidak kalau saya terserah? boleh jadi tolong jangan disayangkan orang lain ini rahasia kemarinagnek isi pengajian di permohon banteng jika saya tadi π killing names tolong jangan banteng pas pas masjid suni nissa limaan bapak ibu mohon maaf ini rahasia tolong jangan disayangkan orang lain pas di wonosari lawan ibu mohon maaf ini rahasia tolong jangan disayangkan perdua belum 12 sense Bapak-Ibu, kira-kira bakso-baksa di Jogja ini aman atau muda? Nah ini ada teman saya, Mas Dr. Yuli Erwanto, gurunya Mas Agus dan Mbak Agus di Fakultas Penangkat UGM. Sahabat kami ini, Pak Dr. Yuli Erwanto ini, dia belajar sekolah S3 di Jepang. Belajar analisis kandungan berpi pada masa A. Nah beliau tertarik, sejantos sebenarnya bakso-baksa di Jogja ini aman atau tidak? Nah kemudian beliau mengambil sampel bakso di beberapa tempat di Jogja. Ambil sampel gitu dia, dari beberapa warung, dari 20 warung. Nah ternyata dari 20 warung itu yang diambil sebagai sampel, ternyata dari 20 itu 8 diantaranya yang positif ada kandungan-kandungan. 8 dari 20, kok kita bersen itu? 40% Pak? Banyak apa sedikit? Banyak. Kemudian ketika saya sampaikan materi ini, saat misi kultum di Fakultas Penangkat UGM, salah satu teman dosen, namanya Pak Sen, dia mengatakan, Pak Sen, dia menanggung. Yang ini dengan kata-kandungan tadi di Mimbari itu mirip dengan beliau yang saya. Dengan beberapa masai S2, kami uji petik seluruh S3 juga. Gak banyak Pak yang kami ambil, hanya 12 sampel. Dan ternyata dari 12 sampelnya itu yang positif ada kandungan babinya itu cuma 6. 6 dari 12 itu seturuh. Maka hati-hati. Jangan sembarangan yang beli basi. Nah oleh karena itu, saya tertarik menguntulkan data kira-kira bagaimana pencemaran daging haram di Cucing. Nah saya kutulkan ternyata ada 12 bentuk pencemaran daging haram. Bukan 12 tempat, tapi 12 macam. Mulai dari daging sapi yang dioplos daging babi, campur. Yang kedua, penggilingan daging sapi yang campur babi. Kalau dari daging dioplos, yang kedua penggilingannya campur babi. Ketiga, ada daging sapi daging anjing. Empat, daging iwan halal yang tidak disiplin secara sari. Lima, daging iwan halal yang dimasak tapi diolesi buku menggunakan kuas bulu babi. Ada lagi daging impor non halal. Kemudian krecek atau rambat itu ada yang tidak aman. Kemudian ada kikil. Ini kemarin terungkap tangkap lagi. Pelakunya sama. Ketangkapnya ketiga kalinya. Ketangkapnya ketiga kalinya. Dan kasusnya sama. Semua si Iman jual ini ngontak usah nggak jual kikil babi. Tapi begitu ditunjukkan ciri-cirinya, dia nggak bisa melalak lagi. Nanti kalau teman-teman ada perempuan lagi, ada kesempatan saya matur pengen ada LCD gitu. Bisa kita tanyakan ciri-cirinya seperti apa? Jadi ciri-ciri kikil termasuk kulit yang digunakan dari sepatu yang digunakan bahan dari kulit babi itu seperti apa? Dan terus menurut saya, tas kulit itu, sepatu, dompet, casing HP, kalp jam, sentuk, ya sentuk, sabuk, tanpa. Ya dari kulit babi itu cirinya seperti apa, mereknya apa, dan seterusnya. Udah-beda kesempatan kita sampaikan, ya. Termasuk non-sewo. Ibiku, pokoknya adibu kosmetik sama bau tadi. Jangan adibu kosmetik bener, Bu. Bu nantinya kan? Saya itu. Ibunya? Agung tau? Lalu ini keseram lagi sabun, bu nantinya kan? Berarti adibu kosmetik kan? Sabun, masak gigi, sabun, itu kosmetik. Nah bapak ibu non-sewo. Termasuk nanti kalau ada layar, kita layankan bagaimana cara membedakan daging sabun yang ada di. Cirinya seperti apa? Dari warnanya, dari sarapnya, dari lemaknya, kemudian dari baunya, dari harganya, kemudian dari aromanya. Itu seperti apa? Termasuk ketika sudah dimasak, itu penampilannya seperti apa? Bagaimana kuahnya, bagaimana asapnya, bagaimana aromanya, dan seterusnya. Seolah-olah kenapa kita sedengar. Kemudian bapak ibu, termasuk dendeng atas-atas. Ada beberapa, ada? Ambon. 5 dendeng atas-atas. 5 dendeng atas-atas. Yang dilakukan benar-benar pom, itu cemari babi. Ya, ada 5. 5 jelajuna lalau, itu ada ditayangkan, ada, tambil lagi, 3 menerang babi. Nah ini penting. Kemudian bapak ibu juga, matas-atas sekarang penggilingan daging. Saya beberapa kali dapat info bahwa penggilingan daging sampai di pasar Beringarjo. Itu ada yang campur babi. Pasar Beringarjo. Input disampaikan oleh banyak orang. Tidak hanya 1-2 orang, tapi tidak. Terakhir, ketika saya ngisi kajian rutin di Masjid Alih Dayang, Kimpulan. Kimpulan aku, ui, kamu serpadu, tinggal segedi. Kemudian beruntung disini, di sana, di hari Selasa Pemian yang ketiga.